Untuk mencegah dan menindak pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat kota Palembang, jajaran diperintahkan untuk meningkatkan kegiatan operasi kepolisian di wilayah masing-masing hingga daerah pelosok. Hal tersebut diungkapkan Kapolda Sumsel Irjen Polvirli. Irjen Polvirli memerintahkan Kapolres yang ada di 17 kabupaten kota, meningkatkan penindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat, seperti aksi penghutan liar, begal, ataupun pencurian dengan pemberatan dan kekerasan. Pencurian kendaraan bermotor dan tindakan kejahatan lainnya tidak boleh dibiarkan terus-menerus menimbulkan kerasahan di tengah masyarakat. Dalam dua bulan terakhir, jajaran Polda Sumsel berhasil menindak pelaku kejahatan di 28 target operasi pemberantasan kejahatan konvensional. Menurut Irjen Polvirli, sesuai janjinya kepada masyarakat Sumsel, ketika awal menjabat sebagai Kapolda, akan berusaha serius menyelesaikan kasus kejahatan konvensional, terutama pencurian dengan kekerasan, dan juga kejahatan konvensional lainnya akan lebih digencarkan lagi, baik di daerah yang dipetakan menjadi target operasi maupun sasaran lainnya. 27 Juli, saya terima sebagai Kapolda Sumatera Selatan, saya ada PR-PR menyelesaikan dan menuntaskan beberapa perkara, baik itu perkara konvensional maupun kejadian kejahatan transasional. Dan terakhir, untuk kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat berupa curas, begal, saya targetkan sejak tanggal 1 Agustus kemarin, sampai dengan 30 Agustus, kita lakukan kegiatan kompulsi yang ditinggalkan secara mandiri di Sumatera Latar. Saya kasih target, krim um, walaupun sejajaran, 28 kasus seru terungkap, karena menjadi target operasi. Alhamdulillah, 28 itu semuanya sudah terungkap.